Apalagi di masa pandemi kemarin, kita tidak bisa bermain bola sama sekali, sementara operasional tim harus tetap jalan, juga dengan persoalan kita tidak punya stadion. Hari ini, kalau kita bicara Liga 1, satu-satunya wakil dari Indonesia Timur, itu cuma PSM. Dan tidak punya stadion. Ada stadionnya di pare-pare. Di sengarang ya, sudah. Dipinjemin sama, dipinjemin, disewakan, disewakan ya. Karena kadang-kadang banyak yang bilang, aduh sepak bolanya dibawa-bawa ke politik dan sebagainya. Kalau tidak ada campur tangan politik, tidak akan pernah terbangun stadion ini di Makassar. Yakinlah. Halo pemirsa, kabar Rika. Kali ini saya kehadiran narasumber yang sangat terkenal di Belantikah Sepak Bola Tanah Air. Siapa lagi, kalau bukan Munafri Arifuddin atau yang biasa di Sapa Bos Api nih. Tentunya para supporter PSM Makassar sudah tidak asing lagi dengan beliau, yang tentunya dikenal sebagai CEO dari PSM Makassar. Seperti yang kita tahu, baru-baru saja PSM Makassar mengalahkan juara bertahan Liga 1 Bery Bali United. Gimana rasanya Pak mengalahkan Bali United kemarin? Senang sekali. Pertandingannya gimana kemarin? Tegang, seru. Karena ini kan merupakan pertandingan perdana kita, menjadi tuan rumah dan dilaksanakan di kota pare-pare. Jadi, segala hal memang harus kita jaga dan kontrol dengan baik. Mengingat antusiasme dan animo masyarakat pencinta sepak bola pada saat ini sangat-sangat tinggi. Dan ya, Alhamdulillah. Menang kemarin ya? Menang kemarin. Luar biasa. Baik, Pemirsa Bosap ini bukan hanya terjun di dunia sepak bola, tapi juga di dunia politik. Pernah menjadi figur muda di tingkat teratas di kota Makassar, dua kali mencalonkan sebagai wali kota Makassar. Dan tentunya sekarang tercatat sebagai ketua Golkar Makassar. Tapi, tunggu dulu nih Pemirsa, sebelum kita membahas soal sepak terjang beliau di PSM Makassar dan juga dunia politik di Sulawesi Selatan, kita buka dengan beliau pernah menjadi penyiar radio. Bener nggak, Pak? Itu masih ingat nggak cara penyiar radio? Bisa ditest-test dulu nih? Berbeda sih. Sebenarnya begini, awalnya itu bukan mau jadi penyiar. Tetapi, pada saat itu tempat yang hits anak muda pada saat itu, itu di radio. Dan di Makassar itu memang ada beberapa radio. dan awalnya kita hadir itu untuk support event-event off-air. Oke. Nah, setelah itu, karena mungkin sudah terlalu sering dan waktu berjalan, ada yang penyiarnya udah pergi, apa semuanya, terus butuh penyiar baru. Jadi, kita beberapa teman-teman yang ada di situ, yang dianggap punya talent, jadi cobalah untuk penyiar. Termasuk apa? Ya, salah satunya saya. Dan pada saat itu saya nggak bisa, belum bisa jadi penyiar. Jadi, akhirnya saya jadi reporter jalanan. Oh, oke. Melaporkan. Melaporkan kegiatan, membuat event-event off-air di jalanan. Nah, dari situ pelan-pelan akhirnya dikasih jam, awalnya jam malam, tengah malam, kayak begitu. Tapi, yang menjadi menarik, karena di situ teman-teman networking itu semakin banyak. Baik. Banyak sekali pelajaran di usia yang sangat muda, kita sudah bisa mencari uang sendiri, punya penghasilan, dan sebagainya. Yang kedua, ya pada saat itu ya dikenal. Lagi tren ya. Dan bukan bertelak-belakang sih, agak berbeda dengan disiplin ilmu waktu kuliah. Saya kuliah di Fakultas Hukum, tapi ya itu, mainnya di lingkup anak-anak muda itu, masih belum berpikir apa yang akan kita lakukan setelah kuliah. Tetapi, ya itu kita jalanin semuanya, ya dan Alhamdulillah selesai. Dan pada saat saya selesai, saya akhirnya dipercayakan juga memegang salah satu radio siaran swasta anak muda, yang salah satu radio terbesar di Indonesia yang buka cabang di Makassar. Baik. Dari produser waktu itu? Bukan, saya akhirnya sudah jadi station manajernya di Kota Makassar pada saat itu. Itu berapa lama berkecimpung di dunia penyarang waktu itu? Udah relatif lama tuh, dulu di radio yang awal, itu kira-kira 5 tahun, di radio yang saya pimpin itu juga kurang lebih 5 tahun. Dan semuanya segmennya anak muda. Luar biasa sekali, dari radio kemudian langsung tiba-tiba ditunjuk sebagai CEO dari PSM Makassar. Itu gimana ceritanya sih Pak? Kalau bola itu memang, saya dari dulu itu pencinta sepak, apa olahraga sepak bola. Saya bukan pemain bola, bukan, sama sekali bukan pemain bola, tapi saya sangat interes terhadap perkembangan sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya itu, apa ya, mau dibilang selalu ingin cari tahu. Pada saat zaman kami kan belum ada internet, belum begitu bagus, sumber informasi sangat terbatas, dapatnya dari tabloid bola. Nah tabloid bola itu, apa, dulu pernah dua kali seminggu, terus pernah satu kali seminggu, balik lagi dua kali seminggu. Nah itu, kita udah tongkrongin, karena kan dikirimnya jadi Jakarta. Nah, jadi kita tongkrongin, malam jam 11 itu baru dia sampai di Makassar. Nah, itu yang kita, jadi referensinya kita. Nah, setelah itu, saya berkesempatan untuk nge-MC bola di Stadion Matu Angin pada saat Ligina. Iya. Dua tahun, tiga tahun saya menjadi MC di situ, tiga tahun, tiga tahun masa itu. Setelah itu, saya off lagi, nanti setelah kira-kira dua tahun lagi, saya diajak lagi masuk menjadi bagian dari pengelolaan PSM pada saat itu. Tapi, itu tidak berlangsung lama. Yang di Ligina 12, kalau nggak salah, Ligina 8, saya jadi Direktur Marketing di PSM pada saat itu. Jadi, di dalam dunia bolanya juga tidak ujuk-ujuk, tiba-tiba muncul. Nah, setelah di dalam perjalanan itu, kita mulai berjalan, terus klub sepak bola ini, PSM Makassar ini diambil alih oleh Bosua. Dan, pada saat tahun 2016, mereka melakukan RUPS dan, ya, menunjuk saya untuk menjalankan klub sepak bola ini, seperti ini. Baik. Nah, PSM kan salah satu klub tertua di tanah air dan tentunya juga sederat prestasi sudah diraih, baik itu dari nasional maupun dari Asia sendiri. Nah, ada tantangan sendiri nggak, Pak, untuk mengelola klub, salah satu klub tertua? Tentu, tentu. Tentu, tentu gini. PSM ini punya perjalanan sejarah yang sangat panjang. Tentu dari tahun ke tahun dibutuhkan atau rehan prestasi, sehingga perjalanan sejarahnya ini tidak putus. Saya tahun 2016 juga berpikir, waktu dipercayakan untuk mempunyai PSM, dan pada saat itu, kita tidak punya kompetisi resmi, karena pada saat itu, Indonesia lagi di-ban oleh FIFA. Asosiasi terbesar sepak bola seluruh dunia. Akhirnya, kita mencoba nih, bagaimana caranya, dan para insan sepak bola nasional juga mencoba membuatlah yang namanya turnamen. Nah, di situ pertama kali saya handling tim, seperti apa, melihat seperti apa di dalamnya, dan di dalam proses itu pun, kita bisa melihat bahwa memang perjalanan culture sepak bola ini sudah mulai bergeser ke sepak bola yang lebih modern, gitu ya. Dan animo masyarakat yang selama ini masih adem-adem aja terhadap jalannya PSM. Nah, akhirnya kita mampu membangun sebuah image bahwa PSM ini adalah klub yang akan bertransformasi ke depan, menjadi sebuah klub sepak bola yang modern, dan sebagainya. Dan kita menjalankan itu sampai saat ini. Nah, bagaimana, apa hal-hal pertama yang kita lakukan adalah yang pertama kita harus mengganti logo. Karena logo PSM pada saat itu adalah logo pemerintah kota. Sehingga kita tidak mau dianggap bahwa ini masih bagian dari pemerintah kota. Padahal PSM ini sudah menjadi klub swasta murni yang dikelola sesuai dengan mengelola sebuah perusahaan. Baik, iya. Jadi ini ada masa-masa yang paling berat tidak dalam mengelola PSM-Makassar ini? Hampir setiap tahun itu adalah masa yang paling berat dalam mengelola PSM. Tetapi beratnya, ya tentu berbagai macam strategi juga yang harus kita terapkan. Apalagi di masa pandemi kemarin. Kita tidak bisa bermain bola sama sekali, sementara operasional tim harus tetap jalan. Dan bagaimana juga dengan persoalan kita tidak punya stadion untuk kita melaksudkan pertandingan. Belum lagi kita yang mewakili Indonesia di Piala AFC, seperti itu. Nah, ini menjadi masalah sendiri. Dan yang kedua, untuk mencari sponsor-sponsor di sepak bola, ini bukan tidak bisa, tapi tidak banyak. Karena juga nilai sponsor yang ada di sepak bola ini besar. Kenapa? Karena operasional tim juga ini besar, seperti itu. Nah, makanya memang dibutuhkan kolaborasi yang baik pada saat kita ingin membangun sebuah klub yang bisa kita bilang di atas rata-rata atau tim yang lebih modern lah, seperti itu. Ditambah dengan infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki oleh tim itu. Baik, sempat tidak punya stadion, tapi sekarang PSM Makassar sudah pulang. Pulang, pulang ke pare-pare. Nah, gimana nih Pak? Jadi, kita tidak punya stadion di Makassar gitu. Jadi, gini, sebenarnya ini yang selalu kami sampaikan. Jadi, klub sepak bola modern ini punya rencana-rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tentu, sebagai klub profesional nantinya, kita berharap di ujung kita punya stadion sendiri. Sehingga stadion sendiri ini bisa kita gunakan juga sebagai markas tetap untuk kita. Dengan standar internasional tentunya. Tapi ini kan prosesnya berjalan ke sana. Tetap menjadi goals-nya itu. Menjadi sebuah klub dengan profesional yang punya stadion sendiri layaknya seperti klub-klub yang sudah maju di dunia ini. Kenapa kita selalu memaksa itu? Supaya, jadi kayak begini. Sepak bola ini bukan lulu hanya olahraga, tetapi di dalamnya itu ada pariwisata, ada kebangkitan ekonomi. Jadi, contoh. PSM bermain di Piala AFC. Bermain di Piala AFC itu akan satu grup dengan klub yang ada di Asia Tenggara. Laos, Vietnam, Malaysia. Kalau kita punya stadion dan kita main di Makassar, umpamanya, kita main di Makassar, tim Laos ini akan tanya di mana itu Makassar, seperti apa itu Makassar. Dan mereka akan punya kesempatan untuk datang melihat Makassar. Sama dengan negara-negara lain. Dan ini disiarkan oleh TV Internasional. Artinya ada eksposur daerah yang bisa kita support di situ. Nah, ini yang harus selalu kita jadikan sebuah pemikiran bahwa banyak sekali side effect yang bisa ditimbulkan oleh prestasi sepak bola itu. Dan pernah saya lakukan, itu saya nggak tahu, lupa kira-kira tahun 2017 atau 2018, kami melakukan pertandingan segi empat di Stadion Matu Angin pada saat itu. Yang datang itu klub dari Australia, Brisbane Roars kalau nggak salah. Terus ada Home United dari Singapura, ada tim dari Kalboja juga dan PSM. Kita bikin turnamen segi empat, artinya apa? Orang-orang yang dari luar negeri itu mau datang loh. Tetapi yang menjadi persoalan adalah standarisasi dari fasilitas dan infrastruktur yang kita miliki, yang tidak cukup. Nah, untuk itu, sebenarnya, kita ingin mau selalu memperlihatkan hal-hal yang ujungnya adalah prestasi yang bisa membawa juga tentu nama daerah secara bersamaan dengan prestasi olahraga kita. Dibanding dengan daerah lain, sepertinya cuma Pense Makasir yang tidak punya stadion ya Pak, dibanding dengan Kalimantan yang setara dengan Inggris, kemudian di Pulau Jawa apa lagi Papua apa gimana? Lihat ya, stadion yang dibangun Balikpapan, waduh, stadionnya luar biasa. Stadion yang dibangun Papua, hari ini luar biasa. Belum lagi kita dipertontonkan bagaimana mewahnya JIS hari ini. Bagaimana stadion-stadion yang ada di kota-kota yang ada di Jawa. Dan hari ini, kalau kita bicara Liga 1, satu-satunya wakil dari Indonesia Timur, itu cuma PSM. Dan tidak punya stadion. Dan ada stadionnya di Pare-Pare. Di sekarang ya sudah. Di pinjemin sama, di pinjemin, di sewakan, di sewakan ya intinya. Karena itu kan milik pemerintah kota Pare-Pare, yang tentu sistem penggunaannya punya dasar hukum, berupa perda, di dalamnya ada angka-angka untuk penyewaan. Dan memang itu harus kita ikutin, seperti itu. Dan Alhamdulillah, ya Pare-Pare, merespon kita, dan kita akhirnya membicarakan, ini sangat detail, tidak ada yang mencari. Ini tidak ada pokoknya bagaimana caranya, supaya kita sama-sama. Apa tugas saya, apa tugasnya pemerintah Pare-Pare, apa tugas PSM, apa tugas pemerintah Pare-Pare. Supaya ini bisa datang. Alhamdulillah, pertandingan perdana kita bisa gelar. Kita mulai dengan uji coba, dengan Sulut United. Pada saat itu, kenapa Sulut? Karena Sulut juga satu-satunya, tim dari Sulawesi yang masuk di Liga 2. Oke. Kayak gitu. Nah, kita sama. Di situ juga kita menguji coba, seperti apa flow, seperti apa penuh. Karena ini kan relatif, agak masuk ke dalam nih. Sehingga akses menjadi, sebuah syarat yang harus kita penuhi. Dan Alhamdulillah, kemarin kita coba, ya inilah yang kita bisa lihat, dan insya Allah tanggal 5 nanti, akan datang tamu kedua, di kota Pare-Pare. Baik. Seperti itu. Ada kepuasan sendiri, tidak apa melihat supporter, yang sepertinya sudah punya, semangat kembali, akhirnya rumah. Tentu ini, justru kita sangat-sangat, apa ya, supporter ini, kita berpikir bahwa, supporter pencinta, boleh mungkin yang zaman dulu, yang begitu fanatik, ini udah mulai, udah mulai turun, karena usia, dan sebagainya, udah gak kuat datang. Tetapi, gelombang supporter baru, dari anak-anak muda, ini jauh lebih besar. Dan yang kedua, mereka jauh lebih kritis. Memperhatikan segala aspek. Dan ini menurut saya, hal yang positif. Hal yang positif, karena bisa memberikan, masukan-masukan baik, yang mungkin, belum terlihat, terjangkau oleh mata manajemen. Tapi, mereka melihat, sehingga, hal-hal yang seperti ini, kita buka, untuk, menjadi ruang diskusinya kita. Nah, lagi-lagi saya sampaikan, bahwa, supporter ini adalah bagian, yang sangat penting, di dalam tim pengelolaan sepak bola. Jadi, apa yang mereka bilang juga, tidak semuanya harus diikuti, tapi, apa yang mereka sampaikan juga, tidak semuanya harus di reject. Ada hal-hal penting, yang mungkin tidak terlihat, dari mata kita, karena kesibukan dan sesuatu, mereka bisa melihat, dan inilah, tempatnya untuk berkolaborasi. Itulah namanya support, ya bagian, untuk memberi dukungan, terhadap kita. Bukan, supporter, yang, mencacimaki, mencari kesalahan-kesalahan. No. Yang ada adalah, bagaimana support? Kalau mereka memberikan, hal-hal yang baik, yang positif, ya tentu kita akan ambil, dan kita berterima kasih. Seperti itu. Oke, baik. Nah, selain PSM Akasar, memiliki brand, besar di Indonesia, tentu, Pak Api, punya cita-cita sendiri, di PSM. Seperti apa gambarannya? Ya, kita mau, PSM ini, saya sampaikan tadi, bahwa kita punya program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, bahwa kita ingin, PSM ini menjadi sebuah klub, yang jauh lebih profesional lagi hari ini. dengan kemampuan kemampuan finansial yang bisa, apa, men-support segala kegiatan kita, bagaimana kita sudah bisa punya stadion sendiri nantinya, punya training ground sendiri, punya akademi yang berstandar, punya, apa namanya, fasilitas-fasilitas untuk pencarian-pencarian bakat. bagaimana PSM nanti juga ini, kita akan berpikir untuk membawa, bagaimana sport science ada di dalamnya, dan sebagainya, sehingga, regenerasi pemain, seperti apa masa depan, after, menjadi, setelah menjadi pemain sepak bola, ini harus dipikirkan semuanya, apa klub satelit yang kita harus bikin, untuk men-support permainan pada saat, kita sudah menjadi klub Liga 1, tentu harus ada klub lainnya, untuk dipergunakan sebagai tempat, untuk memberikan jam terbang, kepada pemain-pemain muda, dan sebagainya. Nah ini masih sangat kompleks sebenarnya, yang harus dibangun. Baik, itu tadi dari perjalanan dunia, sepak bola khususnya SMA Makassar ya, nah kita bicara ke politik sedikit Pak, Baik, Pak Apini terkenal sebagai seorang petarung, dua kali bertarung di Pilwalkut Makassar, dan sekarang tercatat sebagai ketua, Golkar Makassar. Banyak yang bertanya-tanya Pak, apa ingin maju lagi di 2024? Ada, menurut saya begini, ya salah satunya ini, salah satunya kenapa, saya tertarik untuk, masuk ke dalam dunia politik ini, karena, seluruh, keputusan-keputusan, atau kebijakan, yang dilahirkan oleh pemerintah, lahir dari proses politik. Kalau kita dari luar, teriak-teriak, ini susah untuk kedengeran, jadi harus masuk ke dalamnya, untuk bersama-sama melihat, apa yang bisa, kita berikan, apa yang bisa kita buat, sehingga, kebijakan-kebijakan ini, bisa langsung berdampak, buat rakyat, atau warga kota Makassar. Jadi kalau saya, maju lagi tahun 2024 ini, mungkin saya, orang yang mengikuti pilkada itu, dari 2018, ke 2020, dua tahun, 2020 ke 2024, enam, enam tahun, tiga kali. Tiga kali, oke. Baik. Tetapi, bukan itu persoalannya, yang menjadi persoalan kita adalah, bagaimana, kita mampu, untuk, memberikan, sumbangsi, yang kita miliki, melalui jalur, yang, bisa kita pakai, di dalam, jalur politik itu. Oke, dua kali mengalami kekalahan Pak, nih. Tapi banyak, yang berat, apa, melihat Bo, masih happy-happy aja nih, dengan, apa yang terjadi setelah itu, gimana Pak? Ya, tentu ya, mau di, mungkin disesali, nggak bisa disesali, tidak bisa ditangisi, karena memang inilah sebuah proses pertarungan, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang, nggak boleh songong. Yang kalah, nggak boleh, apa namanya, meratapi kekalahan itu. Yang ada adalah, bagaimana, apa yang membuat kita kalah, yang nanti kita perbaiki, supaya kita bisa menang juga, kan, seperti itu. Nah, ini hal yang selalu, dianggap bahwa, pada saat kita, kita kalah, yaudah sebuahnya, ini bukan akhir dari dunia, gitu, masih ada hal yang bisa kita lakukan, usia masih, masih men-support, untuk melakukan hal-hal yang, yang baik itu, seperti itu. Baik, dari, sebagai CEO PSM Makassar, kemudian terjun di dunia, kepartayan, nah itu, meramu dua bidang seperti itu, gimana Pak? Ini dua-duanya berhubungan dengan manusia, yang sangat berbeda, tetapi ada, irisan di dalamnya, walaupun arsirannya tidak besar, ya, karena kadang-kadang banyak yang bilang, aduh, sepak bolanya dibawa-bawa ke politik, dan sebagainya. Kalau tidak ada campur tangan politik, tidak akan pernah terbangun stadion ini di Makassar, yakinlah, tidak akan pernah. Kalau dia terbangun, yang menikmati siapa? Supporter-supporter juga, sehingga keputusan-keputusan politik yang ada, jangan selalu dianggap bahwa, seluruh keputusan politik itu, impact-nya negatif. Nah, harus dipahami, bahwa keputusan-keputusan politik, yang kita bangun, itu dampaknya, ada juga yang positif. Dari cara kita memandang, sudut pandang saja ya Pak, untuk, apa, melihat politik, dan beberapa bidang. Total, sudah berapa tahun Pak, bergelut di dunia politik? Enggak, belum lama sih. Belum lama. Kira-kira, jadi, Partai Golkar juga baru, baru 2 tahun, 3 tahun. Masuk di Partai Golkar yang. Masuk di Partai Politik, iya. Tapi ya, ya itu tadi, bukan masalah, cepat, atau lamanya, tetapi bagaimana, kita mengisi, apa namanya, wadah, politik kita, dengan sesuatu hal yang, lebih baik gitu. Jadi kalau kita cuma, memasuk ke partai, hanya untuk, memberikan, goresan-goresan negatif, yang gak usah, gak ada gunanya. Baik. Nah, terakhir nih Pak, dalam setiap proses perjalanan, kehidupan, tentu, orang-orang punya, teladan, ataupun, role model sendiri. Kalau dari Pak, Pak sendiri, role modelnya seperti apa? Ya, tentu, sebagai, umat beragama, ya tentu kita punya, role model yang sama-sama kita tahu, yang sangat jauh, seperti apa, Rasulullah, Nabi Muhammad itu, memberikan pelajaran, bagaimana dia menjadi, beliau menjadi seorang suami, bagaimana beliau menjadi seorang politisien, bagaimana beliau menjadi seorang saudagar, bagaimana beliau menjadi seorang raja, pemimpin, dan sebagainya. Tentu ini hal yang paling besar, tetapi, saya, ada di dalam sini juga, banyak melihat, beberapa, tipikal pemimpin, yang bisa kita, contoh, walaupun, menurut saya, tidak ada satupun, orang yang bisa kita ciplak, sama persis, di dalam kehidupan itu. selalu mengambil yang baiknya, buang yang negatifnya, seperti itu, memperbanyak melihat, hal-hal yang positif, untuk kita jalankan, dan memperbanyak, membuang hal-hal yang negatif. Jadi, untuk sosok satu orang, dua orang, menurut saya, tidak ada hal yang, 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 sangat-sangat fanatik, untuk ikuti. tetapi, untuk menjadikan, berbagai macam, atau, banyak orang menjadi, contoh-contoh, saya suka, dan saya suka baca biografi, seperti itu, melihat, seperti apa perjalanan, bisnisnya, perjalanan hidupnya, bagaimana, problem solving, bagaimana handle masalah, dan sebagainya, seperti itu. Baik, berarti tidak ada, tokoh spesifik ya, semua menjadi, role model yang, kira-kira bisa di. Kita cuma, ada, ada, ada panutan kita, ya, itu tadi yang saya sampaikan, ya, itulah bagaimana caranya, untuk kita kasih turun, ke bawah. Sambil melihat, apa yang, terjadi hari ini, ya, tentu ada beberapa, nama-nama besar, yang, tiba-tiba, oh iya ya, dia bisa seperti ini, dia bisa seperti itu, tapi ya, kita cuma, bisa melihat, tidak bisa menciplak, 100%. Langkah ke depan, kira-kira dari Pak, aku sendiri. Yang paling penting adalah, bagaimana, eksistensi kita, di tengah-tengah masyarakat, sehingga, hal-hal yang kita lakukan, itu selalu berdampak baik, kepada masyarakat. Memberikan sesuatu, yang kita miliki, bukan meluluh, dengan hanya, memberikan materi, dan sebagainya, tapi memberikan, pola sumbangan pemikiran, atau memberikan, apa, akses terhadap, masyarakat, menurut saya ini, yang perlu sekali, kita sampaikan. Even, cuma meng-endorse UMKM, di dalam sosial medianya, kita ini hal-hal yang sangat baik, yang bisa kita lakukan. Karena, akan ada, putaran, atau tambahan, kepada mereka, yang lagi membangun, sebuah, sistem, apakah, bisnis, secara UMKM, dan sebagainya, yang harus, terus kita support. Apalagi, masa, pasca pandemi ini kan, banyak sekali orang, yang terhilangan, pekerjaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, saat ini memang dibutuhkan, kolaborasi yang baik, antar semua. Baik, tanpa harus memilih. Tanpa harus memilih, mungkin terakhir Pak, ini harapan, melihat dari, Ika Hunas sekarang, yang lagi, booming-boomingnya, harapan dari Pak. Saya tentu, punya harapan besar, terhadap Ika Hunas ini, dan saya merupakan, salah satu pengurus, yang ada di dalamnya, saya juga alumni, Universitas Ashanuddin. Kita, mempunyai, banyak sekali, pokok-tokok yang sangat besar, orang-orang besar, orang-orang yang mau, berbuat, dan mau, melakukan, apa saja, demi, untuk, apa namanya, memberikan, bantuan, memberikan, apa, support, kepada orang-orang, yang membutuhkan itu. Jadi, saya berharap, Ika Hunas ini, harus kita kelola dengan baik, harus kita berikan, memberikan manfaat, yang baik juga, kepada, masyarakat yang ada, terkhusus, kepada, teman-teman, yang sama, dengan kita. Tidak semua, orang yang, teman-teman, alumni, Hunas itu, punya, apa namanya, punya rejeki yang sama. Mungkin ada dari mereka, yang kurang beruntung, dan sebagainya. Ini dulu hal-hal, ini dulu yang harus, kita, kita perhatikan, bagaimana, kalau, upamanya si Ah, dulu teman kuliah saya, kurang beruntung, di dalam kehidupannya, mungkin ada, persoalan, atau apa, anaknya mau sekolah, ya, oke, saya mungkin, biayai anaknya, atau apa, dan sebagainya, kayak begitu, hal-hal yang, empati, yang harus kita bangun. Setelah itu, tentu, Ika Hunas ini juga, harus membangun sebuah, kegiatan-kegiatan, yang, sifatnya, bisa, dijadikan, bisnis secara bersama, seperti itu. Jadi, saya sangat yakin, di bawah kepemimpinan, Pak Andi Amran Sulaiman ini, dengan segala macam, pengalaman yang beliau miliki, latar belakang, pernah jadi menteri, pengusaha, saya pikir, beliau akan mampu, membawa, Ika Hunas ini, jauh lebih berperan, untuk, memberikan sumbangan, baik pemikiran, kepada, negara Republik Indonesia, yang kita cintai ini. Baik, terima kasih banyak, Pak Api, atas waktunya, berbincang bersama kita, di Kabar Ika kali ini. pemirsa, itu tadi, perbincangan saya, bersama CEO PSM Makassar, yang juga merupakan, Ketua Golkar Makassar. Saya akan tutup, Kabar Ika kali ini, dengan kutipan, salah satu, pemain sepak bola, Stan Smith, yang mengatakan bahwa, memberitahu, apa yang harus dilakukan, tapi, kepercayaan diri, yang memungkinkan, untuk kamu lakukan. Saya rasa, Pak Api cocok, untuk kata-kata ini, karena beliau, selalu percaya diri, dan tahu, apa yang harus, ia lakukan, dan, melangkah ke depannya, seperti apa. Terima kasih, demikian, dan sampai jumpa. selamat menikmati.